Ya, imbauan pemerintah untuk tinggal di rumah menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama yang memiliki anak. Berminggu-minggu berada di rumah, orang tua pun dituntut kreatif untuk mengatasi kebosanan anggota keluarga. Apa saja ide kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu selama di rumah? Ini dia informasinya. Setelah penetapan kejadian luar biasa atau KLB Corona pada pertengahan Maret lalu, masyarakat Solo, Jawa Tengah diimbau untuk tinggal di rumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Tinggal di dalam rumah dalam waktu cukup lama tentunya bukanlah perkara mudah. Seperti halnya yang dijalani oleh keluarga Rudy Hartono. Pekerja di salah satu perusahaan swasta di Solo ini harus memutar otak saat menerapkan kerja dari rumah bagi dirinya dan sekolah di rumah bagi anak-anaknya. Belum lagi kebosanan yang sering menyerang karena tak bisa pergi keluar rumah. Bersama sang istri, Rudy berupaya mencari aktivitas menarik yang melibatkan anak-anak. Mulai dari bermain bersama, memainkan alat musik hingga memasak. Bagi pekerja yang sekaligus menjadi orang tua, tinggal di rumah pun bukan berarti bebas dari pekerjaan. Tuntutan pekerjaan dari kantor juga harus diselesaikan dengan baik sambil berperan sebagai guru untuk anak-anak dan tetap mendukung program pemerintah melawan Corona dengan semaksimal mungkin tetap berada di rumah. Jadi kalau sisi baiknya kita bisa berdekatan, kita bisa mempererat sehari-hari terolongi satu dengan tetangga dan khususnya dengan keluarga kita sendiri. Meski situasi saat ini tak mudah, Rudy berharap pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dapat bekerja sama memerangi virus Corona. Salah satunya adalah dengan tetap tinggal di rumah, menerapkan physical distancing dan social distancing, serta menjaga kesehatan dan kebersihan diri sampai wabah virus Corona tuntas. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, INews melaporkan.